Alihi wa ashabihi wa man walah Sama ba'at Pada kesempatan yang lalu Kita telah masuk pada Hukum yang terkait dengan Al-Khata' Wal-Iqrah wa Nisyan Terkait dengan apa? Al-Khata' wal-Iqrah wa Nisyan Terkait dengan apa? Kesalahan Kemudian Ikrah, yaitu dipaksa Dan juga apa? Wa Nisyan, yaitu terkait dengan Lupa Dan pada kesempatan yang lalu, kita belum menyebutkan Terkait dengan dalil Dalil dari kaedah Sebagiannya sudah disebutkan oleh mu'alif Bagi kita ingin Menambahkan dari apa Yang disebutkan Apa kira-kira dalil kaedah ini? Dari Al-Quran dan Sunnah Dan juga Ijma' Apa dalil-dalil Al-Quran? Contohnya, Rabbana Latu'akhidna Inasina au'ahta'na Khotok Rabbana wahirab kami Latu'akhidna Janganlah hukum kami Ya, inasina au'ahta'na Apabila kami apa? Lupa Dan apabila kami apa? Ya, akhto'na Yaitu Apa? Ya, berbuat kesalahan Kemudian dari Sahabat Abdullah bin Abbas Ya, radiyallah Ya, bahwasannya Ya, bahwasannya Kesalahannya Ya, akhto'na Ya, kualallahu ta'ala Kutfa'al Yaitu telah aku Lakukan Sebagaimana Hadis ini dalam Riwayat Imam Muslim Ya, riwayat Imam Muslim Jadi ini tafsirnya Abdullah bin Abbas Ya Atau hadis Riwayat Abdullah bin Abbas Yaitu Tadkala turun Rabbana latu'akhidna Inasina au'ahta'na Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkata Tadfa'altu Al-Hadid Rawahu Imam Muslim Dan juga firmanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaysa'alaikum junah Ya, dan tidak ada Pada kalian junah Ya, itu apa junah? Dosa Ya, fi ma'ah ta'atum bih Terhadap apa yang kalian Apa? Salah Ya, padanya Walaki ma ta'am madat Kulu bukum Akin, tapi apa yang telah Apa? Disengaja oleh hati kalian Ya, kalau di dalam hati itu Apa? Telah menyengaja Ya, maka itu adalah Ya, merupakan dosa Ya, adapun Apabila seorang itu salah Maka Ya, disitu apa? Walaysa'alaikum junah Fi ma'ah ta'atum Ya, itu seorang itu Salah berbuat Dengan tanpa Sengaja Ya, kecuali apabila Menyangaja di dalam Ya, hatinya Wa kanallahu ghafura rahima Dalam surat Al-Ahzab Ya, ayat kelima Ya, wa kanallahu ghafura rahima Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha pengampun lagi Maha penyayang Kemudian firmanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya, dalam Surat An-Nahl Ayat 106 Ya, mankhafara billahi Ba'da ima mimba di imanihi Barang siapa yang kufur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mimba di imanihi Illa man ukriha Wa kolbuhu mutmainnum bil iman Ya, ini sebagai dalil Bahwasannya seorang yang dipaksa Maka bah Ya, tidak Ya, dia tidak berdosa Karena dia dipaksa Man ukriha Ya, barang siapa yang kafar Bahkan Barang siapa yang kafir Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah keimanannya Ya, melainkan apa Orang yang dipaksa Sedangkan hatinya itu apa Ya, tenang di dalam Keimanan mutmainnah Ya, hatinya itu mutmainnun Bil iman Tenang dalam keimanan Ya, maka ini apa Ya, diampuni Ya, walakim man saroha Bil kufur Ya, akan tapi Barang siapa yang merasa Lapang Ya, saroha bil kufur Saudera Fa'alayhim Wadabu minallahi Walahum azabun azim Ada pun orang yang apa Ya, saroha Apa Saroha Yaitu orang yang saroha Apa saroha Lapang Ya, dengan kekufuran Ya, sodera Yaitu hatinya Atau dadanya Maka mereka lah Ya, atas mereka apa Kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya, dan mereka apa Walahum azabun azim Ya, sana ada orang-orang yang apa Malah lapang Ya, datanya dengan apa Dengan kekufuran Ada pun orang yang dipaksa Setelah apa Dia beriman Maka apa Ya Ya, ini apa Ya, diampuni Ya, dimaafkan dosanya Sebaya mana yang dilakukan Siapa Ammar Bini Hasir Ya, dipaksa Karena beliau Alayhi Radhi wa ta'ala Tidak Ya, kuat ketika itu Menanggung Ya, siksaan yang diberikan Oleh orang-orang musrik Kemudian apa Mengatakan kekufuran Ya, tetapi Rasulullah Sallam Kemudian apa Kemudian turun surat ini Atau surat ini terkait dengan Ya, peristiwa Ammar Bini Hasir Yaitu barang siapa yang Ya, kufur Setelah keimanan Ya, kemudian apa Sedangkan Dia dipaksa Ya, sedangkan hatinya itu apa Tenang dalam keimanan Maka ini adalah Ya, orang yang Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Tidak berpengaruh Ya, dari apa yang Ya, diucapkan Karena hatinya apa Tenang dalam keadaan Iman Kemudian juga Hadis Rasulullah Sallam Ya, inna allaha Wa doa an umati Al khotok wa nisyan Wa mastukrihu Alayh Termasuk dalil Yaitu sabdanya Nabi AS Salatu wassalam Ya, yang direwatkan oleh Imam Ibn Majah Disahirkan oleh Sa'al Bani Ya, inna allaha Wa doa Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meletakkan Yaitu Memaafkan An umati dari umatku Al khotok Yaitu kesalahan Wa nisyan Dan lupa Wa mastukrihu Alayh Dan apa yang mereka Dipaksa padanya Ya, dimaafkan Dan sana Disana ada Lafat tajawaza Jadi wa doa Tajawaza Itu semakna Ya, wa doa itu Meletakkan Itu maksudnya Dimaafkan Wa tajawaza Juga dimaafkan Ya Wa filafdin juga ada Rofa'a Ya, sebagaimana disebutkan Ya, rofa'a wal hadis Hadis ini datang dari Sekelompok dari Kalangan sahabat Di antaranya Ibnu Abbas Abu Dhar Tauban Abu Bakar As-Siddiq Dan selain mereka Ini Ya, termasuk Ya, diriwatkan oleh Banyak dari Sahabat Ya, diriwatkan oleh Banyak sahabat Disana ada apa Lafat wa doa Kemudian ada Lafat rofa'a Kemudian ada Tajawaza Yang menunjukkan Bahasanya apa Salah Ya, yang tidak disengaja Kemudian apa Wanisyan Dan lupa Dan juga apa Ya, paksaan Al-Iqrah Itu apa Diangkat padanya Dosa Ya, diangkat padanya Dosa Diletakkan padanya Dosa Itu dimaafkan Dan juga Sabdanya Nabi Alayhi salatu wassalam Yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Ya, idha haqamal hakim Ya, idha haqamal hakim Fas tahada Apabila seorang hakim itu apa Menghukumi Kemudian Fas tahada Ya, bersungguh-sungguh Beristihad Thuma asoba Ya, kemudian dia benar Ya, falahu ajaran Baginya dua pahala Ya, wa idha haqamah Fas tahada Ya, thuma ahto'a Falahu ajaran Ya, apabila menghukumi Kemudian dia telah bersungguh-sungguh Ternyata apa Salah Ya, maka baginya apa Satu pahala Ini menunjukkan apa Ya, salahnya Seorang Mustahid Itu saja apa Di Apa Diberikan satu pahala Karena sudah Beristihad Ya, maka ini menunjukkan apa Diampuni Ya, dimaafkan Yaitu seorang yang Salah Ya, bukan tujuannya adalah Untuk menyengaja Tidak Ya Tapi dalam beristihad Kemudian Ya, apabila antum Ya, mengingat hadis anas Ya, pada orang yang apa Ahto'a Orang yang salah ketika apa Dikarenakan Minsid datil farah Pernah mendengar hadis ini Ya, karena saking gembiranya Ya, karena saking gembiranya Kemudian apa Mengatakan apa Anta Abdi wa anallah Ya Ya, engkau adalah hambaku Dan apa Aku Allah Terbalik dalam ucapan Ya, ahto'a min siddatil farah Ya Itu Allahumma anta abdi Wa anaw Wa anarabuk Ya, ada Ya, yang sampai mengatakan Karena saking bahaya Apa Saking bahagia Saking senang Mengatakan apa Allahumma ya Allah Padahal sudah menyebutkan Ya Allah Kemudian apa Anta abdi Engkau Ya, hambaku Dan apa Dan aku adalah Tuhanmu Ya, tetapi ini di Maafkan kenapa Karena saking Ya, berbahagia Ya, saking Bahagia Karena disini apa Nabi SAW mengatakan Ahto'a min siddatil farah Ya, dia apa Telah salah Ya, telah salah Min siddatil farah Itu dikarenakan apa Ya, bahagia yang terlalu Berlebih Ya, yang terlalu berlebih Tapi disini Allah SWT maafkan Dan juga Nabi SAW Ini yang menunjukkan Dalil juga Orang yang salah Tidak menyengaja Ya, lupa Lupa Orang yang lupa Ya, orang yang lupa Makan Ketika dia berpuasa Kemudian lupa Kemudian makan Gimana puasanya Ya, disuluh Meneruskan Ya, meneruskan Sah Yaitu hanya saja Allah SWT telah Memberikan makan padanya Dan juga telah memberikan Minum kepadanya Ya, ini bagi Ya, orang yang lupa Dalam berpuasa Ini dimaafkan Puasanya sah Ya, puasanya sah Kemudian Ya, sabdanya Al-Solatu wa Salam Manama'an sholatin Barang siapa Ya, tertidur Ya, dari sholat Atau lupa Fal yusalliha idha zakarha Maka hendaknya dia, Pak Ya, dia sholat Apabila dia, Pak Telah mengingatnya Bisa dipahami disini Ini dalil-dalil yang menunjukkan, Pak Bahasanya, Pak Ya, dalil Diangkatnya dosa Itu, Pak Banyak Sekali Dari orang yang salah Tidak Menyengaja dalam berbuat kesalahan Dan juga Seorang yang lupa Dan juga seorang yang Dipaksa Ya Dan juga menunjukkan Ijma Ya, kita tadi Sampaikan bahasanya, Pak Ada dalil-dalil Al-Quran As-Sunnah Dan Ijma' Ya, berkata Imam Qarafi Rahimullah Ta'ala Ya, dalam kitabnya Al-Furuk Ya, wa ajma'atil ummah Jadi, umat ini telah sepakat Ya, ala'annan nisyan Bahasanya lupa Ya, la'ithma'fihi Jadi, seorang yang lupa itu, Pak La'ithma'fihi Tidak ada, Pak Dosa padanya Ya, min haithul jumlah Itu secara umum Bahasanya bahas Seorang yang lupa itu Tidaklah berdosa Ya, dan juga Ibn Taymiyyah Rahimullah Ta'ala Ya, beliau mengatakan Dalam majemuk fatawa Ya, sebagaimana dalam majemuk fatawa Wahada mimma la'yutanazaa Atau Wahada mimma la'yatanazaa Fihi al-ulama' Ya, la'yatanazaa Apa ya'yatanazaa? Itu berselisih Ya, di dalamnya Al-ulama' Bahasanya An-nan nasi Bahasanya seorang yang lupa La'yutham Atau la'yatham Dia tidaklah berdosa Lakin Yatanazaa Nafibutlani Ibadatihi Tetapi Mereka Ya, berbeda pendapat Ya, tentang Batalnya Ibadahnya Ada pun kalau dosanya apa? Mereka sepakat Bahasanya orang yang lupa itu apa? Tidak Berdosa Ya, orang yang lupa itu Tidak Berdosa Ya Kemudian Imam Satibi Rahimullah Ta'ala Mengatakan Al-Khata'wanisyan Fa'innahu Muttafakun Ala'adamil Mu'akhodah Jadi Salah Dengan tidak menyengaja Dan juga lupa Ya, maka mereka Ulama' itu telah sepakat Bahasanya apa? Tidaklah di Ya, dianggap dosa Ya, tidaklah dihukum Ya, fa'kullu fi'lin Saudara'an ghafilin Au'nasin Bahasanya Setiap perbuatan Yang itu timbul Dari seorang yang Lale Yaitu lupa Ya Lupa Dan juga Apa Dia Ya, salah Ya Maka ini termasuk Ya, perkara yang Dimaafkan Ufi'ya'an hu Yaitu perkara yang Dimaafkan Itu sebagaimana dalam Mu'afakat Kitabnya Imam Satibi Kemudian Contoh-contoh dari Kaedah ini Supaya kita Tambah jelas Ya, seperti orang yang Mengatakan apa? Perkataan kekufuran Ya, dalam keadaan Dia dipaksa Atau dia apa? Salah tidak Sengaja Maka Fala'itma'alai Ya, sebagaimana telah Disebutkan Barang siapa yang Minum Ya, atau makan Dalam keadaan dia lupa Sedangkan dia sedang Berpuasa Maka tidak Berdosa Dan siapnya Ya, puasanya itu Sahih Ya, barang siapa Yang bersumpah Untuk tidak Memasuki suatu tempat Yang kita Ya, baca dari Apa? Kalamnya Mu'alif Ya, itu Kemudian apa? Kemudian ada orang Yang memasukkannya Atau Yang memasukkannya Maka Ya, karena dipaksa Maka ini juga Tidaklah terhitung Dia menyalahi Dari sumpahnya Atau seorang Bersumpah untuk Tidak masuk Pada suatu tempat Ya, kemudian Dia masuk Lupa Ya, lupa dia Maka telah terhitung Dia apa? Menyelisi Sumpahnya Barang siapa Yang membunuh Selainnya Dalam keadaan Salah Ya, berdosa Enggak Membunuh orang lain Tapi salah bunuh Berdosa tidak Dosanya tidak Tetapi apa? Nanti masih ada Apa? Ya Akan tetapi masih ada Kewajiban terkait dengan Apa? Diat Ya, denda Dan juga terkait dengan Apa? Kafaroh Itu apa? Berpuasa Berapa kafarohnya? Kotel kotok Membunuh Ya, dengan Salah Dua bulan Berturut-turut Ini salah Dalam bunuh Ya, misalnya apa? Misalnya seorang Lewat naik motor Kemudian tiba-tiba ada Apa? Anak kecil lewat Kemudian dia tabrak Ya Anak kecil ini apa? Mati Ya Maka Di sini apa? Ya Ada kewajiban Di antara yang terkait Dengan diat Juga terkait dengan Apa? Ya Kafaroh Kotel hotok Itu apa? Denda Ya kafaroh Itu apa? Melakukan puasa Dua bulan Berturut-turut Ini berbeda Ini berbeda dengan apa? Kalau seorang itu membunuh dengan apa? Sengaja Yaitu kotel amdan Wa udhwanan Misalnya apa? Membunuh dengan sengaja Ya Kemudian memang karena ada permusuhan Itu lain Ya nanti pembahasannya Ya di dalam Ya kitab fikih Ya di dalam Kitab fikih Ada pun dosanya Namanya dengan Membunuh dengan cara Ya Salah Dosa tidak Tidak Ya tetapi nanti terkait dengan apa? Ya terkait dengan Terkait dengan apa? Ya itu tadi Ya itu terkait dengan dia Ya dan juga terkait dengan Kafaroh Ya terkait dengan Kafaroh Kemudian Barang siapa? Ya yang dia lupa Kemudian dia sholat di luar waktunya Ya kemudian dia mengerjakannya Tapi di luar waktunya Ya dosa tidak? Tidak Ya Ini contohnya Ya contoh-contoh Ya ini adalah contoh-contoh Kemudian barang siapa? Ya merusakkan Ya atau Membinasakan Ya harta orang lain Tapi dia lupa Atau salah Ya Maka dosa tidak Tidak dosa Tetapi nanti apa? Masih ada tanggungan terkait dengan apa? Doman Yaitu ganti Bisa dipahami disini Ya Kemudian barang siapa yang sholat Dia Mengarah kepada selain kiblat Ya Dalam keadaan apa? Dia sudah bersungguh-sungguh Maksudnya bersungguh-sungguh Sudah apa? Sudah apa? Ya mencari tahu Dan apa? Dia mengarahkan bahasa ini kiblatnya sana Ya kemudian ternyata dia Ya salah Ya Bukan Mengarah kepada Ya kiblat Dalam keadaan muhtian Dan mustahid Ya dia telah bersungguh-sungguh Tidak langsung kemudian Enggak nanya Enggak ini Nah itu lain lagi Tapi kalau sudah bersungguh-sungguh Ternyata apa? Setelah pulang ke rumah Ternyata Saya tadi sholat ke sana Jadi Oh enggak Ya kiblatnya itu sana Berarti apa? Sah enggak sholatnya? Sah Karena dia sudah bersungguh-sungguh Ya sudah Bersungguh-sungguh dalam Ya mencari kiblat Sohat sholat Dan dia tidak Ber Apa? Berdosa Mansolah Barang siapa? Sholat Kemudian ternyata apa? Ya di bajunya itu ada Najis Ternyata tadi apa? Kena kencing Anaknya Tapi setelah apa? Ya setelah sholat Ya setelah itu Ya beberapa waktu Ingat Ya najah Satun Yaitu ada najis Ya nasian Maka disini katakan Ya Laha Ya nasian Laha Yaitu lupa terhadap Najis tersebut Sohat sholatuhu Walayatam Ya dan dia Tidak berdosa Kemudian barang siapa? Ya yang meninggalkan Ya suatu kewajiban Lupa Atau dia dipaksa Ya maka apa? Tidak ada Dosa padanya Ya Tidak ada Dosa padanya Dan sebetulnya Pembahasan Ya masalah Apa? Lupa Dan salah Dengan tidak Sengaja ini Masih banyak Pembahasannya Ya masih banyak Pembahasannya Ya tetapi Mungkin saya cukupkan Biar nanti Kalau ke depan Ya antum Bisa ya Mempelajari kitab Yang lebih luas Nanti tahu Perincian-perincian Yang lebih luas Karena disana Ya terkait dengan Apa? Ya terkait dengan Hukum yang terkait Dengan ukrawiah Itu terkait bahasanya Seorang itu Tidak berdosa Ya tidak Tidak berdosa Ya kemudian Terkait dengan Hukum yang terkait Dengan duniawiah Ya itu tadi Kalau terkait dengan duniawiah Seorang masih diminta Dendanya Seorang masih Harus puasa Ya seorang harus Artinya apa? Terkait dengan Haknya orang lain Ya terkait dengan Haknya orang lain Ya tetapi Pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Maaf Ya mengampuni Ya apabila Seorang itu melakukan Karena apa? Lupa dan karena Ya salah Yang tidak menyengaja Ya yang tidak disengaja Ya akan tetapi Terhadap haknya orang lain Ya maka ada Pembahasan yang Lebih khusus Tentang hal tersebut Ya begitu pula Nanti seorang yang jahil Ya seorang jahil Ya anak Ya ternyata apa? Membawa Batu kemudian ternyata Ngelempar Apa? Kaca tetangganya Ya Ini apa kewajibannya? Ya diantaranya Ya Layas kutut doman Domannya itu apa? Tidak Ya tidak gugur Ya dia masih apa? Anak ini apa? Enggak tahu Ya hukum bodoh Ya jahil Tapi apa? Tentang kewajiban Untuk mengganti Karena itu terkait dengan Haknya Ya manusia Maka apa? Ini Atau seorang Ya antum misalnya main Sudah enggak main ya Kalau seumuran antum Sudah enggak main ketapel kan? Ternyata ketapel Ternyata jatuh pada apa? Ya pada Kaca tetangganya Ya mau Gini ternyata apa? Malah gini Kayak gitu Ya misalnya kena Kaca tetangganya Atau melukai seorang Nah itu nanti Kaitannya Dengan doman Ya seperti itu Maka Ya sebetulnya masih ada rincian Ya lebih khusus Tapi Apa? Karena Kita enggak ingin meluas Lebih Ya supaya antum juga tidak Apa? Susah Masya Allah kita lanjutkan pada Ya Kaedah yang setelahnya Siapa yang baca? Ya sebutu tabaan Malah ya sebutu istiklalan Kita baca kaedahnya Kemudian Keterangannya besok Itu Ya sebutu tabaan Itu tetap Apabila dia itu apa? Mengikut Ya Dan dia tidak apa? Tidak tetap apabila berdiri sendiri Ya Ini mudah Ya kaedahnya Ya mudah Siapa yang baca? Ya Bismillahirrahmanirrahim Qalan nazim wa rahimahullah Wa min masailil ahkami fit taba' Yatbutu la idha staqalla fawaqa' Ya Bisa kelahir Yaitu perkataan nazim Nusa'i abdu rahman bin nasir asik di Rahimahullah ta'ala Pada bayit yang ke-27 Ya Wa min masailil ahkami fit taba' Yatbutu la Iza staqalla fawaqa' Ya ini kaedahnya Ya yang disebutkan Tapi Nas kaedahnya ini apa? Ya nas kaedahnya itu sebagaimana di atas Ya Itu sebagaimana dalam judulnya Itu nas kaedahnya Ya jadi nanti kalau ada bayit seperti ini Ya nas kaedahnya itu harus tahu Ya Nas kaedahnya apa? Yasbutu tabaan mala Yasbutu istiklalan Ya Bisa dipahami disini Ya ini Ya nas kaedah Atau diantara ulama menyebutkan Bahwasannya apa? Yukhtafaru Ya dimnan Mala yukhtafaru kosdan Yaitu yukhtafaru Yaitu dimaafkan Dimnan Yaitu secara apa? Kandungan Ya secara kandungan Mala yukhtafaru kosdan Dan itu yang tidak dimaafkan apa? Apabila seorang itu Menyengaja Ya apabila seorang itu apa? Menyengaja Ini bahasa lainnya Ya Kemudian ada yang mengatakan yang lain Yukhtafaru fitawabi Dimaafkan dalam Ya Pengikut Yaitu mengikut Ya Mala yukhtafaru fi vairiha Yang tidak Ya dimaafkan pada selainnya Jadi kalau ngikut Enggak apa-apa Ya Antum makan apa? Makan serangga Ya Makan serangga langsung Semut Antum makan Menyengaja makan semut Boleh enggak Makan semut Bunuh semut saja tidak Tidak boleh Membunuh semut Ya Misalnya apa? Tidak mengganggu Ya Itu Tetapi kalau ternyata Semut itu nyampur di Apel misalnya Kemudian antum makan semut Kan enggak bersama ini kan Ngikut Ya Ngikut Ngikut dalam buah apel misalnya Ya Maka itu tidak Mengapa Bisa dipahami Ya Gambaran muda dari kaedah Ya Seperti itu Ya Maka itu nama-nama Ya Kaedah dari Yang kita Akan baca Pada Ya Hari ini Ya Ini jadi apa? Termasuk apa? Ya At-tabe-tabe Ya At-tabe yang mengikut itu ya Namanya ngikut Ya Berbeda kalau hukumnya nanti Apa? Istiqlalan itu berdiri Sendiri Ya Atau ditujukan dengan sengaja Untuk Ya apa Itu tadi untuk makan Ya Atau ulat Antum kalau makan ulat Langsung Ya mungkin kalau makan ulat Kan memang jijik kan Ya Ya makan ulat Tetapi ternyata ada ulat di Mana? Di mangga misalnya Ya Yang ngikut Yang ngikut saja Maka Ikut termakan misalnya Karena saking lezatnya Ternyata Ya dalam manganya masih ada Ulatnya Sudah terlanjur Ya padahal manganya manis Ya Daripada dikeluarkan Ya sudah Ikut ke Makan Ya Bisa dipahami dari kaedah ini Ya Kolam Syarih Hafizullah Ta'ala Ya Anni Annahu Yasbutu Tabaan Ya Bahasanya Yasbutu Tabaan Itu apa Ya Tetap ketika Tabaan Mengikut Ya Malah Yasbutu Istiklalan Ya Apa yang tidak Tetap Ya ketika Istiklalan Itu apa Berdiri sendiri Itu dimakan Secara tersendiri Ya Misalnya Dalam contoh tadi Fa'inna Minal Ahkami Asya Ya Talifu Hukmuha Fi Halil Infirot Ya Karena Ya Sungguhnya Dari hukum Ya Dari macam Ahkam Itu ada Perkara-perkara Yang beda Hukumnya Ya Ketika Apa Ketika Bersendirian Ya Wa fi Halil Tabak Dan ketika Apa Mengikut Ya Ketika Mengikut Lihwairiha Pada selainnya Ya Falaha Hukmun Ada Hukum Yang lain Ya Falaha Hukmun Hukmun Akhar Maksudnya Ya Infarodat Itu Apabila Ya Bersendiri Jadi Wa fi Halitaba Lihwairiha Falaha Hukum Ya Idha Infarodat Maksudnya Apa Berbeda Apa Falaha Hukmun Idha Infarodat Walaha Hukmun Idha Tabaat Gairuha Yaitu Walaha Hukmun Idha Tabaat Gairuha Jadi ketika Sendiri Memiliki Hukum Ketika Mengikut Pada Yang lainnya Itu apa Mengiliki Hukum Yang lain Bisa Dipahami Bisa dipahami Tidak Bisa Abdullah Ya Bahasanya Falaha Hukmun Idha Infarodat Apabila Berdiri Sendiri Ya Dimakan Sendiri Misalnya Dalam Contoh Ya Itu beda Hukumnya Ketika Ketika Mengikut Pada Yang Lain Dari Yang Demikian Itu Pada Baik Kan Kita Mengetahui Bahasanya Menjual Suatu Yang Majuhul Secara Bersendiri Secara Secara Berdiri Sendiri Boleh Tidak Tidak Boleh Tetapi Kalau Mengikut Ini Boleh Ketika Mengikut Pada Yang Lain Ya Dan Jahalahnya Maksudnya Disini Apa Majuhulnya Itu Apa Yasiroh Itu Sedikit Seperti Apa Keasasat Al-Hiton Seperti Asasat Al-Hiton Apa Asasat Hiton Pundasi Apa Hiton Apa Hiton Ya Pagar Ya Atau Ya Pagar Atau Tembok Ya Seperti Pundasinya Apa Ya Tembok Atau Pagar Ya Pundasinya Kebun Ya Antum Tidak Tidak Tau Ya Apakah Antum Kalau Membeli Harus Antum Bongkar Ya Pundasinya Kalau Membeli Apa Pundasi Rumah Ya Membeli rumah Harus Antum Bongkar Pundasinya Dulu Tidak Kan Berarti Antum Merobohkan Malah Nanti Diminta Ganti Iya Kan Makanya Ketika Seorang Membeli Harus Ya Tau Memang Ternyata Dulu Membangun Memang Bagus Pundasinya Pakai Cakar Ayam Atau Pakai Yang Lainnya Modelnya Sekarang Tidak Tau Intinya Dulu Rumah Itu Pundasinya Pakai Cakar Ayam Misalnya Jadi Tidak Perlu Seorang Itu Kemudian Melihat Pundasi Yang Di dalamnya Kalau Sudah Jadi Rumah Makanya Termasuk Kalau Dihitung Termasuk Baya Majul Enggak Antum Beli Rumah Beli Rumah Di Perumahan Perumahan Muslim Misalnya Ada Ewa Yang Menjual Rumah Saya Jual Rumah Dengan 100 Juta Gimana Saya Ini Majul Misalnya Enggak Tau Pundasinya Gimana Pundasinya Alhamdulillah Bagus Kayak Gitu Pundasinya Dibangun Dengan Bagus Dan Kini Dan Begitu Sudah Disitu Apa Majul Terhitung Yasir Sedikit Maka Tidak Mengapa Disitu Seperti Seorang Menjual Yaitu Tadi Asasar Yaitu Khiton Wa Mahtafata Ba'an Ya Lima Dohar Wa Mahtafata Dan Apa yang Tersepunyi Itu Mengikut Mengikut Terhadap Apa yang Tampak Kelihatan Rumahnya Kokoh Ya Sudah Sekalipun Apa kita Tidak Mengetahui Asli Fondasinya Begitulah Wal Hasarat Begitulah Serangga Layajuzu Aklududud Ya Maka Boleh Ya Makan Dud Apa Dud Ulat Ya Wanahweh Ya Dan Misalnya Tabaan Lithamarah Wanahwiha Karena Mengikut Apa Pada Buah Ya Dan Yang Misalnya Begitu Pula Apa Wanahal Fitubabih Ya Misalnya Apa Juga Ada Nahal Fitubabih Itu Pada Apa Ya Pada Apa Dubab Hmm Hah Lebah Ya Makan Lebah kan Biasa kan Ya Bahkan Sebagian Memang Menyengaja Makan Lebah Ya Tapi Ini Biasanya Kalau ada Lebah Misalnya Disitu Antum Sarang Itu kan Kadang kan Sarang Yang jual Madu sarang Misalnya Itu Sebagian Ada Itunya Ada Masih Apa Namanya Ya Bayinya Yang kecil Itu Ya Tapi Disitu Apa Taba'an Ya Wattolak La Yasbutu Bisaha Dati Nisa Begitu Pula Tolak Ya Itu Tidak Ya Tidak Tetap Apabila Bersendirian Apa Dengan Persaksiannya Seorang Wanita Ya Persaksiannya Wanita Dalam Talak Tidak Ya Tidak Tidak Tetap Ya Fa'idah Sayidah Tilmar'ah Ya Tapi Kalau Mengikut Maka Tidak Mengapa Atau Fa'idah Sayidah Tilmar'ah Ya Ini La Yathbutu Bisaha Dati Nisa Jadi Tolak Itu Tidak Ya Tetap Dengan Persaksiannya Wanita Ya Kemudian Ternyata Apa Ya Wanita Itu Apa Mempersaksikan Bahwasannya Fulan Dan Fulanah Ini Adalah Apa Ini Dulu Saya Susui Bisa Dipahami Ya Kemudian Apa Fa'idah Sahad Tilmar'ah An Naha Ardo'at Al Mar'ah Wazaw Jah Maka Maka Dipisahkan Pernikahan Tersebut Ya Misalnya Ini Ya Fulan Dan Fulanah Baru Menikah Akad Kayak Gini Ya Ternyata Datang Wanita Di Desa Kemudian Datang Kemudian Mempersaksikan Bahwasannya Ini Keduanya Pernah Saya Susui Sebagaimana Orang Arab Yang Mereka Ya Dikenal Ya Mereka Bahkan Menyusui Itu Ya Mereka Jadikan Sebagai Apa Sebagai Bentuk Pekerjaan Ya Sebagaimana Dahulu Siapa Kalimah As-Sakdiyah Ya Radhiullah Ta'ala Anha Beliau Apa Dari Kampungnya Ya Pergi Ke Kota Yaitu Kemekang Untuk Mencari Anak Susuan Ya Dahulu Di Wanita-wanita Di Pedalaman Yaitu Biasa Ya Di Arab Itu Biasa Ya Jamannya Rasulullah Salam Ya Itu Apa Biasa Pergi Ke Kota Untuk Mencari Anak Susuan Ya Mencari Anak Susuan Kemudian Dibawa Ke Mana Ke Desa Ya Kemudian Disusui Di Desa Karena Desa Lebih Bagus Dari Ya Cuacanya Dan Juga Hawanya Dan Yang Semisalnya Ya Itu Nah Ternyata Misalnya Ini Antara Fulana Dan Fulan Pernah Disusui Oleh Ya Wanita Yang Menyusui Maka Langsung Apa Difaseh Walaupun Barusan Akat Atau Walaupun Sudah Bertahun-tahun Akatnya Harus Dipisahkan Kenapa Kenapa Ya Karena Saudara Susuan Mahromnya Ya Karena Ini adalah Mahromnya Ya Dan Diharamkan Nikah Dengan Mahrom Ya Diharamkan Mahatabaan Likobuli Kouliha Firodo Ya Kalau Bersendiri Enggak Boleh Persaksiannya Wanita Ya Tetapi Ketika Dia Mempersaksikan Ya Bahwasannya Laki-laki Ini Dan Perempuan Ini Adalah Susuan Saya Ya Pernah Saya Susui Sudah Ya Nikahnya Difaseh Faseh Itu Dipisahkan Begitu Saja Ya Dipisahkan Begitu Saja Dan Ini Ketentuan Syariat Ya Ketentuan Syariat Bahwasannya Ya Tidak Boleh Ya Saudara Susuan Ya Itu Ya Apa Menikah Karena Termasuk Mahromnya Bisa dipahami Di sini Ya Insya Allah Tambahan Penjelasannya Akan Kita Sampaikan Pada Kesempatan Yang Akan Datang Terkait Dengan Apa Ya Dalil-dalil Kaedah Ya Dalil-dalil Kaedah Dan Juga Perkataan Ulama Ya Dan Juga Contoh-contoh Kaedah Ya Contoh-contoh Dari Kaedah Jadi Pahamikan Subhanakallahumma Wabihamdika Shadu ala ilah Anta Astaghfiruka Wa'atubilaih Walhamdulillah Rabbil Alamin